Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan dimurahkan terus ya rezekinya, amin Nah, aku mau syara gini kegiatan aku Ini sekarang aku mau angkatin jemuran ya teman-teman Jadi kan kemarin itu di video yang terakhir itu aku ada nyuci ya Dan ini hasil jemuran kemarin Dan ini ada dua jemuran yang belum aku angkat karena emang masih basah ya Makanya itu aku taruh di gantungannya aja Nah, ini belum mau aku lipetin sih teman-teman Ini mau aku taruh di keranjang kamar kedua aja Nanti deh ngelipetinnya kapan-kapan ya Aku lagi mager kalau untuk ngelipetin ini baju Nanti ngelipetnya itu sambil dengerin lagu atau sambil nonton YouTube gitu Pokoknya pas lagi santai aja ya Ini mah aku ngangkatin aja dulu karena sekarang mau nyuci lagi Karena kan ini mau weekend ya teman-teman Seperti biasa kalau mau weekend itu Aku beresin kerjaan rumah ya Biar weekendnya itu bisa libur kerjanya Jadi biar bisa bareng sama suami juga gitu Ngerasain hari libur, nggak ngerjain kerjaan rumah Paling kalau ngerjain-kerjaan rumah tuh ya tipis-tipis aja lah Pastikan setiap rumah itu ada berantakannya ya teman-teman Jadi sebisa mungkin aku nggak terlalu banyak kerjaan aja Makanya dicicil dari hari ini Nah ini sekarang cucian baju aku udah kering Ini aku yang pakaian kerjaan suami aku juga Ini aku gabung aja pas ngeringinnya Jadi biar sekalian gitu ya Karena ini cuacanya juga nggak terlalu panas Jadi kayak mendung panas, mendung panas gitu Jadi kalau dicuci pakai tangan disikat gitu Nggak ikut dikeringin Itu tuh keringnya kayak lama gitu loh teman-teman Makanya ini tadi pakaian kerja suami aku Celananya Itu aku ikut keringin di mesin cuci Barengan sama pakaian sehari-hari yang lain Dan ini karena udah beres Aku lanjut aja buat ngejemurin bajunya Btw ini aku udah nyapu, udah ngepel, udah nyuci piring Udah semuanya ya teman-teman Nggak aku videoin semuanya Karena takutnya kalian bosan ya dengan rutinitas aku Jadi ini aku spill tipis-tipis aja kegiatan aku Kalau udah beres semua ya Kayak gini nih aku nyuci terus ngejemur gitu Terus nanti aku mau ganti ini ya spray Karena udah lama banget aku nggak ganti spray Walaupun spraynya juga masih enak kan Cuman ini aja ya udah terlalu lama gitu Nah ini aku cepetin aja untuk ngejemur pakaiannya teman-teman Dan yang baru aja gabung nih di youtube channel aku Yang mungkin baru tau rutinitas-rutinitas aku Aku tuh ngejemurnya disini ya teman-teman Jadi kalau misalkan hujan Nggak usah diangkatin ke dalam Dan kalau panas juga nggak buru-buru dikedepanin Pokoknya ditaruhnya disini aja gitu ya Apalagi kan nyucinya pakai mesin cuci ya dikeringin gitu Jadi alhamdulillahnya kena angin juga kering gitu teman-teman Kadang-kadang mataharinya kalau lagi nyorot banget Itu bisa kena sih melalui kanopi aku Kanopi aku juga jadi panas Jadi kayak kesorot gitu juga sih pakaian aku yang lagi dijemurnya Jadi ikut-ikutan kering Pokoknya aku ngejemurnya disitu aja deh Jadi biar nggak repot ya Kalau misalkan lagi hujan atau apa Nggak buru-buru buat ngangkat jemurannya Nah lanjut ini aku mau ganti spray Seperti tadi yang aku bilang BTW aku nggak pasang-pasang gorden ini ya teman-teman Gorden kamar Karena ya gimana ya Jendela aku juga kan ada ininya ya Ada apa tuh Ada stikernya gitu Jadi kalaupun misalkan dari luar juga nggak kelihatan Jadi aku nggak pasang lagi deh Si itunya si gordennya Soalnya kadang-kadang kalau misalkan lagi Ini kan tempat tidur aku kayak mepet ke dinding gitu ya teman-teman Jadi kalau aku berbalik gitu Kayak kena terus gitu ke si gordennya Si kaki akunya Jadi pernah waktu itu Karena kaki aku Aku kan tidurnya motah gitu Nah kaki aku tuh kena si gordennya itu Jadi kayak kotor gitu lah si gordennya Makanya aku bilang sama suami Udah lah ya nggak usah pakai gorden gitu Tapi karena si gordennya itu udah kepala aku beli Yaudah paling kapan-kapan nanti aku pasang lagi si gordennya ya teman-teman Cuman kalau untuk sekarang Aku lebih nyaman nggak pakai gorden gitu Karena jendela aku juga kan pakai ini ya Stiker kaca gitu jadi nggak kelihatan dari luar Nah ini aku mau pasang aja nih si spraynya Ini spray yang Apa namanya Esthetic pink gitu lah Ini murah banget harganya Cuman Rp50.000an Kalau kalian mau samaan linknya ada di description box ya Tapi kalau untuk selimutnya itu nggak aku ganti ya teman-teman pakai yang itu aja Karena selimutnya jarang banget dipakai sama aku Jadi nggak kotor kayaknya Tapi menurut aku itu sih nggak kotor ya Jadi nanti ajalah dicucinya gitu Dan masih mau dipakai lagi Soalnya kalau pakai bed cover tuh kayak gerah gitu ya teman-teman Soalnya akhir-akhir ini tuh Ujannya tuh nggak lama gitu loh Nggak awet sebentar-sebentar Dan giliran malam tuh Walaupun ujian tetap kayak panas gitu loh Mau pakai AC aku takut masuk angin Jadi kayaknya yaudah Nggak mau pakai selimut yang tebal-tebal Yang penting kayak Ada aja gitu kain yang Kena ke kaki gitu Aku tuh kalau tidur harus ada selimut yang kena ke kaki gitu loh teman-teman Nggak tau kenapa aneh banget Sama itu tuh bantal lovey aku yang udah buluk Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal itu Nggak tau kenapa ya Kayaknya tiap orang beda-beda deh Kalau aku sih kayak gitu ya Harus ada bantal lovey itu pokoknya Nah ini udah beres Ini aku lanjutin ke malam harinya ya teman-teman Dan mohon maaf Kalau pencahayaannya itu kurang banget Ini aku sekarang mau bikin cemilan untuk suami aku Tapi buat aku juga sih Ini cemilannya emang agak berat ya Ini aku bikin kayak Apa sih crispy burger gitu Dari ayam Daging ayam gitu Bukan daging sapi Sama bikin kentang goreng Jadi apa namanya Suami aku lagi pengen cemilan ya Agak berat nih teman-teman Karena aku suka Kabita ya Kalau bahasa Sundanya Suka kepengen gitu Ngeliat suami aku Kalau makan apa-apa Jadi aku ikut-ikutan juga deh Ini aku goreng dulu aja Si kontang Si kentang gorengnya Dan sebelahnya ini aku goreng si daging ayamnya gitu ya Teman-teman Ini nanti mau aku belahin aja Eh aku mau potong-potongin aja si daging ayamnya Jadi biar ala-ala stick gitu ya ceritanya Karena gak ada sayurannya Jadi yaudah ini aja kentang Sama si daging ayam crispynya ini ya teman-teman Terus nanti juga dicowel-coel gitu Pake sambel Pokoknya ini enak banget deh Sambil makan ini cemilan Sambil nonton piala dunia gitu ya Kalian suka nonton gak sih Aku tuh gak ngerti ya Sebenernya sama bola teman-teman Tapi karena suami aku suka nonton Jadi aku kebawa-bawa juga deh Suka nonton Walaupun gak ngerti Tapi kayak seru aja gitu ya Apalagi ngiliat pemain bolanya ganteng-ganteng Gak kenal semua sih Cuman sebagian aja Pokoknya yang enak dilihat itu aku suka Namanya juga cewek ya teman-teman Nah ini bentar lagi mateng Ini aku mau langsung angkat aja Si daging ayamnya Nah ini Ini aku mau potong-potongin aja Biar gampang aja gitu ya Makannya tinggal pake garpu gitu Terus dicowel-coel deh Kesambil pokoknya ini enak banget teman-teman Ini aku beli harganya itu Rp32.000 deh Kalau gak salah Isinya itu ada 6 piece gitu ya Dan ini aku langsung taruh aja Di piring Nah kayak gini disusun Ini mah ala-ala aku aja ya teman-teman Mohon maaf kalau gak rapi Kalau gak estetik Kalau gak enak dilihatnya Yang penting Apa namanya Rasanya enak gitu ya Nah ini aku pisahin aja Untuk aku sama suami aku Ini aku gak abis ya segini Jadi aku ngasih lagi Dimakan lagi sama suami aku Karena udah keburu kenyang Sama kentangnya ya teman-teman Soalnya kentangnya juga lumayan banyak Dan ini udah Tinggal aku nungguin si kentangnya Untuk diangkat deh Ini udah nih udah diangkat Terus tinggal tuangin Terus tambahin juga deh sambalnya Pokoknya ini enak banget deh Teman-teman Walaupun ini sebenarnya Cemilannya berat banget ya Tapi gak apa-apa Nah jadi segitu aja dulu nih Teman-teman Video dari aku Semoga video aku bisa bermanfaat Bisa menginspirasi kalian Dan juga bisa menghibur kalian ya Kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan subscribe Makasih banyak buat kalian Yang udah ngeklik video aku ini Dan nonton videonya sampai habis See you on my next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax